Oke, monggo Bapak terkasih Untuk doa pembuka Mari kita berdoa Bapak Surgawi yang kami sembah Dan yang kami puji di dalam Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Tuhan Pagi hari ini Kau boleh mengumpulkan kami Sekelompok Abamu Untuk mengadakan persekutan doa Setelah kau berkenan Mengelirakan istirahat kami Semalaman Mempulih mensyukuri tidur Dan kau izinkan kami bangun Dalam keadaan sehat Terima kasih Tuhan Sampai saat Sekarang kami akan mempergumulkan firmanmu Yang akan dilayarkan Ibu pendeta Bapak-bapak Dalam persidupan keabadi hari ini Adalah Tuhan Ketika Ketaman kami ini Hingga kau berkenan membuka hati kami Masing-masing Dan Memahami apa yang kau Maui lewat firman yang akan disampaikan oleh Pak Abang Berkatilah Pak Abang Sertailah Apa yang disampaikan Semata hanya karena Kehendak Tuhan Kami serahkan Tuhan Persekutan doa bagi hari ini Sebenarnya dalam talian kuasa Kiranya kau menyertai Dan memberkati kami semua Dalam satu nama Dan kami Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Pembacaan Alkitab kita Pada hari ini Jemaat yang terkasih Terambil dari Masmur 95 Kita baca secara lengkap Untuk hari ini Dari ayat 1 sampai 11 Semoga ibu-ibu terkasih Yang akan membacakan Masmur 95 Ayat 1 sampai dengan 5 Akan saya bacakan Marilah kita bersorak-sorai Untuk Tuhan Bersorak-sorak bagi gunung batu Keselamatan kita Biarlah kita menghadap Pajahnya dengan nyanyian syukur Bersorak-sorak baginya Dengan nyanyian Masmur Sebab Tuhan adalah Allah yang besar Dan Raja yang besar Mengatasi segala Allah Bagian-bagian bumi Yang paling dalam Ada di tangannya Puncak gunung-gunung pun Kepunyaannya Kepunyaannya laut Dialah yang menjadikannya Dan darat Tangannya lah Yang membentuknya Belum di Unmute Bu Irina Bu Irina belum di Unmute Masuklah Marilah kita sujud menyembah Berlutut di hadapan Tuhan Yang menjadikan kita Sebab Dialah Allah kita Dan kitalah umat Kembalaannya Kawanan domba Tuntunan tangannya Pada hari ini Kalau saja kamu mendengar suaranya Janganlah keraskan hatimu Seperti di Meribah Seperti pada waktu Di masa Di Padanggurun Pada waktu Nenek moyangmu Menkebaik aku Menguji aku Padahal mereka melihat Perbuatanku Ke 40 tahun Aku muak Terhadap Generasi itu Maka Aku berkata Mereka Umat yang Sesat hatinya Mereka Tidak mengenal Jalanku Sebab itu Aku bersumpah Dalam murkaku Mereka Tak akan Pernah Masuk Ketempat Perhentianku Yang berbahagia Adalah setiap kita Yang membaca Merenungkan Dan melakukannya Dalam kehidupan Sehari-hari Nah Jemaat yang terkasih Baik kita Bapak Ibu yang ada di Zoom Maupun yang mendengarkan Dari Youtube Kita masih Dalam Tema besar Kita Bahwa kita punya Kepala yang baik Yang menata kehidupan Dan menariknya Masmur 95 Ini Sedang meneguhkan Kita Untuk Mendengar Suara Tuhan Untuk Mendengar Tuntunan Tuhan Untuk Mendengar Panggilannya Sehingga Setiap kita Yang Sungguh-sungguh Merasakan Penyataan Tuhan Menyembah Memuji Dia Taat Kepadanya Sehingga Kita Terus Mengalami Kebaikan Tuhan Terutama Menerima Apa Yang Telah Dijanjikan Oleh Allah Nah Yang Menarik Jemaat Yang Terkasih Dalam Konteks Masmur 95 Ini Ada Hal Yang Ternyata Membuat Seseorang Tidak Mendengarkan Allah Kalau Kita Lihat Tadi Teks Kita Bapak Ibu Terkasih Jelas Dikatakan Bahwa Yang Sering Membuat Kita Tidak Menjadi Domba Yang Baik Ataupun Tidak Mendengarkan Suara Allah Atau Menerima Tuntunannya Kita Itu Yang Dikatakan Oleh Teks Kita Bahwa Kita Tidak Mendengarkannya Karena Kita Masih Mengeraskan Hati Kita Dan Tidak Mau Mendengarkan Tuntunannya Dan Ini Ternyata Dialami Oleh Umat Masa Itu Khususnya Ketika Teks Kita Mengatakan Janganlah Keraskan Hatimu Seperti Di Meribah Seperti Pada Hari Di Masa Di Padanggurun Pada Waktu Nenek Mau Mencobai Aku Aku Disini Adalah Menguji Aku Padahal Mereka Melihat Perbuatan Allah Jadi Betapa Kita Lihat Bahwa Ternyata Hal Yang Utama Yang Membuat Kita Tidak Mau Mendengarkan Tuhan Tidak Mau Menerima Tuntunannya Mendengar Panggilannya Adalah Keras Hati Nah Bapak Ibu Terkasih Kalau Kita Berbicara Keras Hati Ini Biasanya Itu Karena Kita Memang Akarnya Lagi Dan Lagi Kita Tidak Sungguh Sungguh Percaya Kepada Allah Yang Memanggil Allah Yang Menuntun Kita Karena Kalau Kita Punya Hati Yang Sudah Percaya Tidak 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 Lagi Tetapi Karena Kita Belum Percaya Maka Keras Hati Itu Menjadi Sesuatu Yang Sulit Untuk Kita Mau Mendengar Tuhan Mau Untuk Menerima Tuntunannya Karena Kita Sudah Lebih Dulu Aku Tidak Percaya Tuhan Kalau Kita Lihat Konteks Kalau Bacaan Tadi Kita Dikatakan Di Meribah 40 Tahun Di Padanggurun Apa Yang Membuat Keras Hati Umat Israel Pada Umumnya Pada Saat Itu Karena Mereka Merasa Tuhan Tidak Tidak Menyertai Lebih Enak Di Mesir Daripada Perjalanan Yang Mereka Jalani Saat Itu Berat Beban Penderitaan Yang Dialami Itu Membuat Mereka Semakin Melihat Bahwa Tuhan Itu Tidak Menyertai Tuhan Tidak Baik Padahal Apa Yang Mereka Sedang Lalui Penderitaan Perjalanan Yang Mereka Hadapi Menuju Tempat Yang Dijanjikan Oleh Allah Kadang-kadang Bapak Ibu Terkasih Kita Sebagai Orang Percaya Pun Akan Langsung Mudah Mengatakan Tuhan Tidak Ada Tuhan Tidak Peduli Tuhan Tidak Menolong Tuhan Tidak Menyertai Ketika Kita Melihat Penderitaan Kita Dengan Sudut Pandang Kita Manusia Yang Seolah Kita Merasa Kita Tidak Layak Harusnya Menderita Kita Tidak Seharusnya Mengalami Berbagai Pergumulan Padahal Bisa Jadi Jemaat Yang Terkasih Tuhan Mengizinkan Tuhan Menuntun Kita Untuk Mengalami Berbagai Penderitaan Untuk Janji Hidup Kekal Ataupun Dalam Konteks Kalau Umat Israel Waktu itu Janji Tanah Perjanjian Kanaan Tapi Ketika Dikatakan Perhentian Di Masmur Kita Ini Itu Konteksnya Ketanah Kanaan Tapi Dalam Kacamata Besar Hikmat Tuhan Perhentian Di Sini Tidak Hanya Tanah Perjanjian Tapi Perhentian Di Sini Adalah Keselamatan Setiap Kita Yaitu Hidup Kekal Kekal Jemaat Yang Terkasih Ketika Masmur Meneguhkan Kita Untuk Mendengarkan Dia Jangan Mengeraskan Hati Karena Allah Sendiri Yang Berkata Bahwa Kita Tidak Akan Masuk Ketempat Perhentian Kalau Kita Keras Hati Perhentian Di Sini Tidak Hanya Sesederhana Tanah Perjanjian Tapi Hidup Kekal Bagian Dari Kerajaan Allah Bagian Dari Keselamatan Kita Tidak Akan Kita Terima Ketika Kita Keras Hati Jadi Jemaat Yang Terkasih Ini Akar Yang Paling Sering Dihadapi Oleh Orang Pada Umumnya Saya Tidak Bila orang Percaya Karena Kalau orang Percaya Pasti Hatinya Tidak Keras Tapi Kalau Kita Belum Percaya Kita Masih Keras Hati Untuk Tidak Mau Dengar Tuhan Tidak Mau Menerima Tuntunan Tuhan Nah Ini Yang Saya Yakin Kita Sendiri Yang Melihat Bahwa Apa Yang Kita Kerjakan Apa Yang Kita Lakukan Itu Tidak Turut Dengan Kehendak Tuhan Tapi Bisa Jadi Jemaat Yang Terkasih Ketika Kita Mengatakan Kita Orang Percaya Tapi Kita Pun Tidak Sungguh Mendengar Tuntunannya Itu Bisa Juga Bapak Ibu Terkasih Yang Ada Di Zoom Ataupun Kita Yang Mendengarkan Bahwa Kita Mengaku Kita Percaya Tuhan Kita Menyembah Dia Kita Mau Mengikut Dia Tapi Untuk Melakukan Firmannya Masih Banyak Alasan Saya Beberapa Waktu Yang Lalu Bapak Ibu Terkasih Sedang Kembali Diteguhkan Tentang Sang Penabur Itu Kembali Bahwa Kalau Kita Ingat Kisah Perempaman Sang Penabur Hati Ini Hati Kita Setiap Orang Percaya Itu Gambarannya Seperti Orang Yang Di Pinggir Jalan Orang Yang Punya Bebatuan Orang Yang Punya Semak Belukar Dan Hanya Tanah Yang Baik Yang Bisa Menerima Firman Dan Melakukannya Tapi Kalau Dipikir-pikir Kapan Kita Menjadi Tanah Yang Baik Hati Yang Baik Rasanya Kalau Dilihat Hidup Kita Pergumulan Batu Selalu Ada Kekhawatiran Semak Belukar Pasti Akan Selalu Ada Kesibukan Akan Selalu Ada Sederhana Setiap Kita Keluarga Muda Atau Anak Muda Ini Karena Kita Lagi Sibuk Bekerja Kuliah Dan Sebagainya Belum Tentu Menomorsatukan Tuhan Kita Yang Punya Perkumulan Penderitaan Belum Tentu Menomorsatukan Tuhan Yang Punya Kekhawatiran Belum Tentu Menomorsatukan Tuhan Jadi Kapan Kita Jadi Tanah Yang Baik Pada Akhirnya Saya Berefleksi Bapak Ibu Terkasih Hati Yang Baik Itu Tanah Yang Baik Itu Bukan Berarti Tidak Ada Batu Bukan Berarti Tidak Ada Semak Blukar Bukan Berarti Tidak Ada Kesibukan Tetapi Tanah Yang Baik Dia Akan Mempercayakan Kesibukannya Yang Dia Sedang Pikirkan Yang Perjuangkan Dalam Hidupnya Bergumulannya Kekhawatirannya Dia Percayakan Kepada Tuhan Sehingga Apapun Ceritanya Yang Nomor Satu Tetap Tuhan Tapi Kalau Kita Tidak Tanah Yang Baik Maka Bukan Tuhan Yang Nomor Satu Tapi Kesibukan Tadi Entah Bekerja Entah Pendidikan Dan Sebagainya Begitu Ya Atau Mungkin Konteks Bagi Mbak Aban Sebagai Gembala Pada Akhirnya Bisa Jadi Ini Pengingat Mbak Aban Bisa Jadi Warga Yang Nomor Satu Bukan Tuhan Bisa Jadi Yang Nomor Satu Bukan Tuhan Atau Kita Yang Punya Pergumulan Pergumulan Tidak Habis Habis Bapak Ibu Terkasih Orang Tua Kami Yang Ikut Di Zoom Ini Sudah Seusia Ini Kayaknya Masih Ada Bapak Ibu Batu Pergumulan Itu Masih Ada Dan Itulah Yang Kita Percayakan Pada Tuhan Kekuatiran Tidak Mungkin Tidak Ada Besok Kita Khawatir Apa Hari Ini Khawatir Apa Tetapi Ketika Tiga Poin Ini Kita Serahkan Kepada Tuhan Disanalah Kita Menjadi Tanah Yang Baik Oke Tuhan Aku Memang Punya Prioritas Yang Lain Aku Memang Punya Pergumulan Aku Memang Punya Kekhawatiran Tapi Itu Kuserahkan Kepada Tuhan Dan Saat Ini Bagian Ku Adalah Mendengarkan Mu Dan Melakukan Apa Yang Menjadikan Dak Mu Pendali Tuhan Dan Tuhan Sendiri Yang Menuntun Untuk Menyelesaikannya Buat Kita Orang Orang Percaya Nah Jadi Jumat Yang Terkasih Hati Yang Keras Yang Tidak Percaya Kepada Tuhan Itu Harus Kita Sadari Dan Ubah Untuk Menjadi Percaya Kalau Yang Membuat Tidak Percaya Dan Keras Hati Itu Adalah Pergumulan Kekhawatiran Ataupun Kesibukan Maka Kita Diingatkan Hari Kuasa Tuhan Karena Kalau Itu Yang Kita Terus Utamakan Sampai Kapanpun Kita Tidak Akan Menomorsatukan Firman Tuhan Kehendaknya Ataupun Melakukan Apa Yang Dia Inginkan Jadi Jumat Yang Terkasih Hari Ini Saya Dan Bapak Ibu Diteguhkan Untuk Menomorsatukan Tuhan Tidak Mudah Tetapi Pasti Bisa Kalau Kita Awali Dengan Hati Yang Mau Percaya Hati Yang Mau Mendengarkan Tuhan Karena Tanah Yang Baik Itu Diawali Dengan Berserah Dan Percaya Kepada Tuhan Tapi Kalau Kita Tidak Percaya Pada Tuhan Maka Hati Kita Ini Akan Penuh Dengan Batu Batu Semak Dukar Kesibukan Sehingga Tidak Menjadi Tanah Yang Subur Berbuah Kebaikan Kasih Sukacita Damai Sejahtera Untuk Sesama Kita Tapi Kalau Kita Awali Dengan Percaya Dan Kita Akan Diberkati Dan Menjadi Berkat Dan Terus Mendengar Tuntunan Gembala Kita Sebenarnya Dalam Bacaan Kita Hari Ini Jumat Yang Terkasih Ada Tiga Bacaan Bacaan Harian Setiap Harinya Hari ini Ada Tiga Bacaan Salah Satu Bacaan Kita Yang Kedua Sebenarnya Dari Satu Tawarik Yang Disitu Digambarkan Bagaimana Daud Berhasil Menjadi Seorang Raja Itu Karena Tuhan Banyak Orang Di Dalam Tuhan Yang Men-support Ia Sehingga Dia Berhasil Menjadi Seorang Raja Dan Memimpin Bangsa Umat Saat Itu Nah Dari Sini Sebenarnya Apa Yang Mau Diberitahu Oleh Kisah Dari Satu Tawarik Ini Meneguhkan Kita Lagi Dan Lagi Kalau Kita Di Dalam Tuhan Apapun Tantangan Kita Pergumulan Kita Tuhan Sendiri Yang Membuat Berhasil Tuhan Sendiri Yang Meneguhkan Tuhan Sendiri Yang Menuntun Untuk Kita Bisa Sukses Di Dalam Tuhan Bukan Di Dalam Dunia Ini Karena Kalau Ukuran Dunia Ini Sukses Seolah Materi Yang Dimiliki Tapi Sukses Di Dalam Tuhan Ketika Berhasil Memimpin Untuk Tetap Setia Kepada Tuhan Untuk Berjalan Dalam Tentangan Tuhan Jadi Sama Seperti Raja Daud Yang Dia Berhasil Karena Tuhan Semoga Kita Semua Pun Bapak Ibu Terkasih Baik Kami Para Orang Tua Kami Adiuso Ataupun Kita Yang Masih Muda Keluarga Muda Pemuda Yang Mendengarkan Firman Ini Percayalah Setiap Kita Dituntun Tuhan Untuk Berhasil Di Dalam Tuhan Sukses Di Dalam Tuhan Orang Tua Adiuso Kami Sukses Memperjuangkan Iman Dan Meneladankan Iman Itu pun Sukses Di Dalam Tuhan Bukan Karena Tanda Petik Sesuatu Yang Tidak Benar Di Dalam Tuhan Tapi Karena Tuhan Jadi Mari Mat Yang Terkasih Firman Hari Ini Mau Meneguhkan Kita Jangan Keraskan Hati Untuk Tidak Percaya Tapi Justru Bukalah Hati Kita Percaya Pada Tuhan Dan Serahkan Setiap Prioritas Hidup Kita Kepada Tuhan Pergumulan Kita Kekhawatiran Kita Kepada Tuhan Supaya Kita Tetap Menjadi Tanah Yang Baik Yang Mendengarkan Firman Melakukannya Dan Berbuah Untuk Keluarga Gereja Masyarakat Dimanapun Kita Berada Tuhan Memberkati Kita Berdoa Kami Bersyukur Dan bersyukur Ya Bapak Buat Cinta Kasih Tuhan Yang Kembali Meneguhkan Kami Menuntun Kami Ketika Kami Anak Anak Mu Yang Saat Ini Barangkali Kami Tidak Percaya Pada Tuhan Tidak Meragukan Tuhan Tidak Mau Mendengar Tuntunan Tuhan Ampuni Kami Tuhan Biarlah Hati Kami Ini Kembali Sungguh-sungguh Menjadi Tanah Yang Baik Seperti Gambaran Perempamaan Yang Tuhan Pernah Berikan Kami Bahwa Ketika Kami Menjadi Tanah Yang Baik Kami Sadar Bahwa Bukan Berarti Batu Semak Blukar Ataupun Kesibukan Tidak Muarnai Kehidupan Kami Tetapi Ketika Kami Menjadi Tanah Yang Baik Prioritas Prioritas Hidup Kami Yang Menyibukkan Kami Kami Serahkan Kepada Tuhan Batu Pergumulan Kami Kekuatiran Kami Kami Sungguh-sungguh Serahkan Kepada Tuhan Sehingga Tanah Yang Baik Hati Kami Yang Terus Mau Dengar Firman Tuhan Dan Berusaha Melakukannya Itu Menjadi Perjuangan Kami Anak-anak Mu Di Dalam Kehidupan Kami Di Tengah Dunia Ini Tuntunlah Kami Ya Bapak Sehingga Kami Anak-anak Mu Terus Mengutamakan Menomorsatukan Engkau Ya Bapak Di Dalam Hidup Kami Sehingga Apapun Yang Kami Kerjakan Apapun Yang Kami Lakukan Berhasil Di Dalam Tuhan Untuk Diberkati Dan Menjadi Berkat Buat Diri Kami Firman Mu Biarlah Hati Kami Terus Terbuka Dalam Tuntunan Tuhan Dan Mengerjakan Apa Yang Menjadi Kandang Tuhan Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Amin